Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Menelisik Jejak Satrio Peningit Sedulur-sedulurku, Satrio Peningit Ramalan Prabu Cuyo-Cuyo Sampai sekarang merupakan fenomena dan misteri yang belum terungkap Dan saya sangat tertarik untuk mengetahuinya Maka untuk mengetahui ini, saya berusaha dengan cara spiritual termasuk medikasi Untuk memohon petunjuk kepada Tuhan Sang Maha Pencipta Apa dan siapa Satrio Peningit itu Tentang kebenarannya hanya Tuhan yang Maha Tau Tidak mudah memang, tapi saya tetap memohon petunjuk kepada Tuhan Sang Maha Pencipta Tidak secara langsung saya dapatkan petunjuk Entah sudah berapa kali saya memohon petunjuk datangnya petunjuk itu sampai beberapa kali Satrio Peningit bukan Imam Mahdi Hal ini perbedaan waktu dan tempat Satrio Peningit akan turun di Tanah Jawa Imam Mahdi akan turun di Timur Tengah Misi yang sama memperbaiki moral dan kehidupan manusia Satrio Peningit merupakan seorang manusia yang menerima amanat Untuk memperbaiki moral dan tatanan hidup manusia Satrio Peningit menerima delapan wahyu Enam wahyu untuk eksistensi dirinya sebagai Satrio Peningit Enam wahyu ini tidak diajarkan Sedangkan dua wahyu untuk diajarkan Yaitu tentang kebenaran dan ilmu kebijaksanaan Goro-goro bukan keributan masal Sebenarnya kata simbolik harus kembali dilihat kata-kata aslinya Dalam bahasa Jawa goro berarti bohong Kalau goro-goro berarti kebohongan Ini sudah berjalan dari zaman Orde Baru sampai sekarang Keadaan semakin bertambah yang termasuk dalam ini Yaitu menggerogoti kekayaan negara dalam artian korupsi, pertambangan, dan lain-lain Satrio kita tengok pada zaman dulu Kesatria merupakan kasta terhormat Sebagai seorang Satrio adalah mempunyai moral yang sangat tinggi dan mulia Sebagai seorang Satrio adalah seseorang yang teguh dan kuat memegang sumpah dan janji Satrio, kasta Kesatria ini adalah tentara, polisi, dan pejabat Bagaimana para Satrio sekarang Anda dapat menilai sendiri dari masing-masing Kesatria? Satrio peningit bermata satu Yaitu mata hati Merupakan indera yang ke-7 setelah indera ke-6 dan merupakan mata yang ke-4 Dengan mata hati ini Satrio peningit bisa mengetahui kebenaran Tuhan Mana yang benar dan mana yang salah Sehingga kebenaran dapat dilihat dan sebagai Satrio peningit Mampu bertindak adil dan bijaksana Kemampuan inilah yang akan dipergunakan untuk mendidik manusia Mata hati manusia sekarang sudah buta Karena tidak menghiraukan mata hatinya Berakibat tertutup oleh nafsu dan ambisi Hingga mata hatinya buta Kehidupannya serakah dan ambisius Tidak dapat membedakan benar dan salah Mana yang halal dan mana yang haram Tindakannya banyak melakukan pelanggaran Satrio peningit akan muncul jika sudah terjadi goro-goro Perjuangan Satrio peningit ini secara tersembunyi tidak diketahui oleh siapapun keberadaannya Dan apa yang diajarkan juga tidak diketahui ajarannya Karena halus caranya Ajaran Satrio peningit tidak diketahui oleh siapapun sebelum goro-goro berakhir Satrio peningit baru diketahui jika moral dan kehidupan bangsa Indonesia sudah baik Dari ajaran Satrio peningit inilah kemudian menyebar ajarannya di dalam hati para Satrio dan rakyat Hingga menjadi negara mercusuar dunia Karena para Satrio sudah bisa melihat kebenaran dan kebijaksanaan Tidak korupsi, mawas diri, dan hati-hati Makhluk halus, makhluk goib Satrio peningit dapat menguasai dan memerintahkan makhluk halus untuk membantunya jika diperlukan Apakah berjuang sendirian? Satrio peningit tidak berjuang sendirian Ada Satrio-Satrio lain yang membantu perjuangannya walau tidak saling mengenal Dalam tingkatan spiritual saling terhubung dan bagikan jala atau jaring Antara satu dengan yang lain membentuk daya kekuatan gaib yang super Satrio peningit tidak pernah menyatakan dirinya adalah Satrio peningit Meskipun dirinya tahu kalau dirinya sebagai Satrio peningit ketika menerima wahyu dari Tuhan Amanat untuk mengubah dan memperbaiki moral umat manusia dilakukan dengan kesadaran penuh Mata hatinya dapat melihat kebenaran Tuhan Keturunan bangsawan Satrio peningit merupakan keturunan raja yang bijaksana Sebenarnya tidak ada yang tahu dari keturunan raja dan kerajaan mana Satrio peningit sendiri tidak punya silsilah keturunan bangsawan Dan tidak tahu kalau dirinya itu keturunan raja Yang diketahui dan dirasakan adalah dalam dirinya ada sifat-sifat sebagai seorang Satria Sebaiknya kita mengoreksi diri menekan kuat diri kita untuk berbuat baik Nasib suatu bangsa tidak akan berubah jika bangsa itu tidak mau merubah nasibnya sendiri Petikan dari ayat suci Al-Quran Disinilah sebaiknya kita tidak menunggu Satrio peningit Marilah kita berbuat baik dengan segenap kemampuan Kalau kita menunggu Satrio peningit berarti kita pasif Sebaiknya kita aktif Hidup dinamis dan kreatif Berbuat baik jujur benar tidak melanggar hukum Tidak melanggar adat dan tidak melanggar petanan agama Dimulai dari ruang waktu pekerjaan dan hidup masing-masing individu Merupakan yang terkecil adalah yang terbesar Dalam pantauan energi koib Di luar manusia-manusia yang terpilih sebagai Satrio peningit Rupanya banyak yang ingin mendapat wahyu Satrio peningit Sang Ratu Adil Dengan lagu tirakat yang berat Tapi sayangnya Tuhan tidak memilih mereka karena mereka Mereka itu gampang terkelincir ke arah nafsu-nafsu duniawi Mereka tidak merasakan kalau tirakat dan lagunya itu sebenarnya untuk nafsunya sendiri Lalu di sisi lain para manusia yang terpilih menjadi Satrio peningit Energinya membentuk pusaran-pusaran kekuatan energi gaib super Memusat pada satu titik kekuatan mulai tanggal 6 November 2021 Dan akan berlangsung sampai 11 November 2022 Membentuk susunan energi yang maha besar didukung oleh 4 unsur alam yaitu bumi, air, angin, dan api Juga dari unsur cahaya putih yang meledak-ledak sebagai kilat Pusaran energi itu membentuk hirarki atau susunan kekuatan berbentuk piramid Siapa yang terletak pada sudut paling tinggi atau puncak piramid Akan keluar dari pingitan dan akan menjadi ratu adil memimpin dunia Satrio peningit yang lain akan tahu pekerjaan besar akan dimulai jika ratu adil sudah keluar dari pingitan Selama ini para Satrio peningit sebenarnya sudah melakukan tugas masing-masing sesuai dari wahyu yang diterima Alam untuk sementara diam waktu singkat Seumpama manusia menghening untuk menyambut datangnya sang ratu adil Bencana alam sementara reda akan tetapi nanti waktu keluarnya ratu adil Keluar dari pingitan alam akan menyambut keluarnya sang Satrio pingit menjadi ratu adil Alam akan lebih aktif Bencana akan banyak beruntun alam ikut bersih-bersih kotornya dunia Para maluk halus juga tahu Jika sang ratu adil akan datang Sebagian besar berkumpul pada pimpinan masing-masing atau rajanya Untuk mendengar petuah dari pimpinan masing-masing Guna menyambut dan menghormat kepada Satrio peningit sang ratu adil Matur sembangun sedulur-sedulurku telah menyimak Dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar Semoga berkenan dan semoga bermanfaat Mugyo Rahayu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton